Sampai tantrum Over reaction Over tantrum Back with us Best Buddies Nah, so kita sebenernya lagi nontonin beberapa highlight dari high school basketballer yang ada di USA Karena emang ga ada obat mereka punya gerakan Ya pokoknya kita sebenernya mau ngebahas tentang high school basketballers ya lah ya Di US terutama UUS terutama Itu SMA nya di luar negeri lah Iya lah Cuman gue tuh prefer nontonin high school basketballer daripada NBA kalo gue Kenapa gitu? Karena gue ngerasa lebih seru, lebih liar gitu, lebih wild Maksudnya kalo NBA kan yang kita tau emang ya emang dewa semua yang main lah ya Gerakan-gerakan yang ga bisa dicontoh sama kita-kita semua Cuman yang gue suka kenapa gue lebih tertarik condong nontonin high school basketballer yang ada disana Itu karena gue ngerasa kayak Gila, dia seumur gue bisa begitu Sebenernya kita masih Sedangkan kita lagi Chill Jadi kadang-kadang tuh secara langsung itu menginspirasi gue gitu loh Apalagi mereka kan punya badan yang bener-bener ga masuk akal Yang ga masuk akal lagi SMA badannya udah gini-gini semua Makanya men Kayak jazar Iya tau kan? Junior Shaq dibilang ya kan? Mini Shaq Mini Shaq Mini Shaq, dia umurnya berapa? Dia ke akhirnya 2004 Tinggi udah, pokoknya udah plak-plak sama Shaq O'Neal ya kan? Waktu itu gue sempet liat fotonya Waktu dia masih di high school masih SMA lah Tingginya udah selebrot Selebrot iya Umur berapa? Udah ke temen Dikasih makan apa di? Tapi ya kalo gue sebenernya lebih prefer ke situ ya Kanak-kanak high school basketballers Karena mereka juga Maksudnya liat nih Se... Maksudnya liat Igatah Ya Timra Al itu kan semua highlight itu gerakan-gerakan yang bener-bener susah dan susah dicontoh dan susah dilakukan gitu lah ya ga masing lah ya di indonesia ya ga masing lu bayangin tiba-tiba anak SMA terus loncetnya tinggi banget tapi gua ngerti sih maksudnya kalo yang kan lu bilang lu lebih prefer yang high school basketball mungkin juga karena kan masih seumuran kita kayak masih punya ego egonya tinggi masih labir maksudnya ya remaja kan remaja sifat mah ga ada beda lah kan mau US, mau Indonesia, mau Jepang, Filipina, Kamboja semuanya sebutnya semuanya iya maksudnya masih punya ego kemudian kita masih tinggal di rumah orang tuanya gitu maksudnya tapi mereka udah bisa ngelakuin hal-hal yang besar gitu iya iya bener-bener tapi lu semua sebenernya kebantu lagi sama fisik dan juga skill mereka kalo fisik emang mungkin susah ditandingi karena itu genetik keser ga langsung kan tapi kalo skill kan bisa disalip kan iya bisa cuman bisa nya agak ditekan bisa kalo di indonesia ibaratnya kayak gini kayak mikey william kayak showtime trey kayak brownie james itu mereka punya cara bermain yang bener-bener ga masuk akal tapi di indonesia belum ketemu yang gitu atau mungkin di daerah kalian ada orang yang begitu? iya mungkin iya kan? ada di daerah kalian yang hidden gem soalnya bisa kita bahas juga ya tapi ya maksudnya kalo emang ada di daerah kalian kayak misalnya di pedalaman-pedalaman orang yang punya ilmu lompat tinggi semuanya berbeda berotot lah ya iya yang ga normal atau yang mungkin di atas rata-rata gitu kan please contact us karena we need to know we want to see kita mau main juga mungkin bareng kalian itu bener banget bareng kalian harus ada btw 1 2 3 oh iya ini pada so sibuk gini pada so sibuk jadi lupanya sampe lupa nyantumin gue oke lanjut iya lanjut lah oh kayak misalnya yang di gimana? di club mana? yang tangannya satu doang Hansel dia udah UNIF sekarang udah udah college oh iya college udah lulus SMA sih iya cuman liat nih beberapa highlightnya makanya buat kalian nih yang pemain basket yang baru-baru mau main basket jangan ngeluh ah gua game nya gini gua ga mungkin bisa kayak mereka liat ini liat ini liat ini tangannya sebelah lu tau ga ini? tau lu tau ga? gua ga tau kok ini yang tangannya 2 aja takut gua gimana? yang tangannya 2 aja takut yang tangannya 2 aja takut ya sama yang tangannya 1 ya wah gelap banget gua juga takut gua juga takut gua juga takut gua juga takut tapi liat maksudnya sebegitunya loh iya ini gua sebel banget ama internetnya hehehe jangan lu pada bilang bentar tapi kan dia tinggi dia tinggi lu rasain main basket gini gini lu mau gimana coba nah gini gini kan aneh ya ajaib tapi bener lu gausah pada ngerah jangan pada bilang ga bisa capek lemah liat itu itu namanya mental ya mental 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 juara sokok hehehe ga biasa iya ga biasa ga biasa ga biasa ga biasa dan lo ke tangan 1 maksudnya emang lebih baik ga tangan 1 sih cuman apa itu? terbang men biasa orang ambil ini 2 tangan kan iya 1 tangan langsung iya mau ga mau oh yang lucu apa? dia gitu-gitu syuting ini bagus loh syuting formnya bagus loh jadi gini engga begini nih set iya kan tangannya cuman segini kan tapi begitu aja syutingnya masih akurasinya bagus bagus banget tapi yang lucu lagi dia bisa fade away begitu coba maksudnya fade away tuh gerakan kayak iya kobi gitu kan kalo dia set nah dia tapi dia susah tapi dia oke ini kita kasih beberapa spill kita belum ketemukan hasil researchnya jadi editor urusannya cari iya 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 karena kayak misalnya kobi aja kan main nba paling muda masih ya engga karena dia emang ada lagi yang lebih muda sekarang dipatahin sama ada lah pemain baru-baru ini maksudnya 2010an ke atas oh iya iya sempet oh iya tapi berarti 18 tahunan lah ya masuk NBA iya iya gua harusnya udah masuk nih hahaha oh iya kan kita udah bahas di episode sebelumnya kayak misalnya beberapa rookie lah ya di tahun ini yang main siapa aja cuman ee banyak banget ga banyak banget ya tapi sebenernya kalo menurut gua gua juga gatau mau ngomong apa tapi hahaha gua bingung iya udah rookie rookie NBA tuh hmm kayak misalnya yang di high schoolnya terkenal dimasuk ke NBAnya ga terkenal itu gua gatau tapi kalo misalnya kayak yang di high schoolnya terkenal sekarang sekarang ini tuh Brownie James iya Brownie James sama Cooper Flag kalo kalian tau ada namanya Cooper Flag Cooper Flag jago dia dia number one prospect buat apa ya ee kayak yang paling jago lah di SMA sekarang iya iya menurut data dari sports sports analyst iya iya itu siapa tadi? Cooper Flag iya rupa iya Cooper Flag itu white chocolate yang white chocolate white chocolate terbaik di tahun ini lah ya dia tinggi punya skill yang gila juga dan cepat fisik yang gila so overall emang dia keren banget sih kacau banget sih tapi kayak misalnya ee gini itu kan orang-orang yang terkenal di masa-masa high schoolnya ya yang lucu apa? jam moren lu suka banget jam moren kan? iya lu mau pacarin dia banget kan? sasnya gua pengen banget ketemu dia gua peluk gua peluk gua peluk banget sama dia iya kan tapi ya maksudnya kita liat dari gaya mainnya cara dia bermain itu kan bener-bener gila dahsyat ya ini liat cuman pas di high school semasa high schoolnya dia gak seterkenal pemain-pemain ini iya kayak misalnya masih biasa aja biasa aja gak sehype Cooper Flag, Brownie, Mikey, Trey siapa-siapa gak sehype itu iya cuman begitu dia masuk NBA he finally show his true form cara main dia yang gila gitu kan dia bener-bener mengguide semua penonton dia bener-bener ngasih teater ke kita ya kan bener-bener entertain kita dengan gaya mainnya dia cuman yang gua penasaran lagi bisa gak ya kira-kira kayak pemain-pemain high school yang hype ini Cooper Flag dan kawan-kawan lebih gila dari dia karena punya nama duluan sebelum masuk NBA bisa iya bisa enggak sih jawabannya maksudnya ngerti gak sih maksudnya iya iya atau bahkan bisa ekspektasi orang lain lebih tinggi ke dia sebenernya dia bagus-bagus aja tapi karena ekspektasi orang lain lebih tinggi jadinya orang lain nganggepnya biasa aja padahal sebenernya mungkin improve tapi karena terlalu hype nih sekarang jadi kedepannya orang lebih hype lagi ekspektasi lebih tinggi lagi iya si bener-bener nah itu kan kayak ngasih perkenalan rookie ke apa namanya ke NBA gimana ibaratnya NBA ngasih tau oh ke rookie kalo NBA itu tough iya NBA itu keras gitu itu salah satu buktinya nah kayak emang high school-high school ini siap gitu kan maksudnya kok ya adaptasi lagi sih jaduhnya iya pengosfire semuanya main sama bapak-bapak ya itu kan udah tua maksudnya kan umurnya beda-beda tuh kayak misalnya kemarin kita main sama vicious ya kan lawan bokap-bokap aja iya ya begitu maksudnya ini lawan bokap-bokap yang pro di NBA iya di NBA lebih gimana lagi lebih atlet iya bener juga tapi kayak balik lagi high schooler Indonesia jago-jago sih gue liat juga beberapa pilotnya di DBL ya kan maksudnya gue juga sempet lawan kan ya match emang bener-bener dia punya skill yang gila cuman bisa kehitung jari gak sih yang gameplaynya kayak orang-orang luar iya bisa kehitung jari kira-kira kenapa ya kalo bahas soal gen mungkin udah basikal ya iya sih iya iya gen Indonesia apa yang bisa kita lakukan Napoleon aja iya mungkin kita harusnya lebih fokus ke apa yang bisa dilakukan aja iya mungkin kalo dari sisi gue menurut gue yang apa ya jatohnya bermain basket juga cukup serius maksudnya iya 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 pemain basket juga yang penting banget itu kadang orang-orang lupain maksudnya orang-orang awam mungkin juga gak ngeliat bahkan IQ basketnya jadi cara mereka main basket cara mereka ngatur tempo permainannya gitu-gitu mungkin detail-detail kecil yang kayak gitu mungkin masih dilupain sama banyak orang atau bahkan masih gak terlalu sepeduli itu sama IQ basketnya jadi kayak pengen badannya badannya gedein gedein tapi otaknya kecil kan percuma juga iya jadi mungkin kalo menurut gue sih dengan postur pemain basket Indonesia yang sekarang-sekarang ini yang meskipun emang banyak juga sih yang tinggi cuman misalnya kalo tadi dibandingin sama high school US kan yang luar negeri ya jatohnya masih lebih pendek lah iya jadi mungkin yang bisa dikembangin itu ya skill-skill mereka jam terbang plus IQ-nya mereka Tio basket iya karena itu paling penting sih bener maksudnya kan di luar juga banyak banget pemain-pemain kecil kayak contohnya ini AI iya Thomas siapa? saya 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 Thomas itu kecil-kecil tapi mereka punya cara bermain dan dia menggunakan teknik-teknik skill mereka kan iya ibaratnya dilupakan lah fisik risk nothing dibanding skill gitu heart over height apa tadi? heart over height artinya apa? apa itu? hati apa itu? hati apa itu? iya hati hati di atas IQ apa? harus punya motivasi dalam bermain basket itu betul sih jangan cuma main-main aja pengen main fisik-fisik lu push gitu iya tapi punya target juga ya harus punya motivasi ya kita masukin kasih masukan aja sih sebenernya kita juga masih kayak gitu iya sebenernya ya gak bisa dipungkirnya juga ya namanya juga masih remaja masih labil ya cuman ya maksudnya kita menyampaikan opini kita aja dan sebaiknya gimana meskipun kita tetep kayak gitu ya kita tetep mencoba mencoba kita bukan seolah-olah malaikat ya cuman ya tetep koreksi diri masing-masing dan semua orang that's it tinggal ya buat kalian kalo emang ada yang hidden gem hidden gem lagi-lagi ya please contact us karena kita bener-bener mau tau mau main dan mau liat yang mana tau tiba-tiba ada adeknya Jamoren tinggal di Sumatera ya kita tau kan iya iya kalo bisa kita undang bisa kita main bareng sama mereka iya iya kan bener jadi please contact us and join us join us join us dari yang tadi bertujuh langsung bersembilan sepuluh sebelas kayak join semua langsung buat klub kita klub asyik banget tapi ngomong sebenernya gue tuh agak ter apa tuh terini terkecil 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 terapa ya i'm a bit stuck gua ngerasa i felt stuck nyangkut karena kita di studio kayaknya selanjutnya kita harus di harus jalan-jalan you know what i'm saying jalan-jalan kemana tuh we gotta go somewhere we gotta go somewhere iya i mean we gotta go somewhere ke lapangan umum ke bucket list ke raja wali ke gurur siapa ke gurur mana atau engga just do something else right kayak vlog iya maksudnya kan it's about us our lifestyle our lifestyle as a basketballer and teenager iya for show puppy tapi iya for show puppy mungkin kita emang harus membayakin jalan-jalan kali ya iya biar gak boring juga iya 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 kayak misalnya mungkin kita bakal explore dunia lebih luas lagi lebih lanjut lagi dan mungkin kita bisa dateng ke beberapa sekolah untuk nanteng kalian iya gak dika kan kita udah dika kita ada ivan kita ada rehan kita ada siapa gua punya semuanya yang jago-jago gua cuma manajerin doang ya kan main-main iya 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 tapi ya maksudnya kan iya kita bakal kesemuanya harus kesemuanya kita bakal coba buat kesemuanya buat kemana-mana so stay tune tungguin aja episode kita cuman ya hahaha jangan lupa like komen lonceng share dan subscribe subscribe semua ya subscribe